Abu Lais meriwayatkan dengan sanatnya dari Mujahid berkata Sesungguhnya di Jahannam ada beberapa perigi berisi ular sebesar leher onta Dan kalan cengking sebesar geledai Maka larilah orang-orang ahli neraka ke ular itu Maka ketika tersentuh oleh bibirnya langsung terkelupas Rambut, kulit, dan kukunya Dan mereka tidak dapat selamat dari gigitan itu Kecuali jika lari ke dalam neraka kembali